Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cepi Padidikmat Kembali menemani Anda Dalam program Liputan Khusus Hari ini Siliwangi TV 1922 Melalui tim redaksi Telah menyiapkan rangkaian Berita-berita terbaru dan teraktual Yang sudah kami siapkan Dan kami rangkum Intro Sahabat Menangnya Prabowo Gibran Di dalam satu putaran Menyingkirkan dua pasangan Capres dan juga Cawapres Yang tentunya menjadi rivalnya Yaitu Anis Baspedan Dan juga Ganjar Pranowo Bagi tokoh politik Tanpa jabatan publik Dan juga partai politik Yang berada di dalam genggamannya Dalam politik ini merupakan Sebuah perkara yang sangat sulit Apabila Apalagi Setelah mengalami sebuah kekalahan Di dalam kontestasi politik itu sendiri Apakah Anis Dan juga Ganjar ini akan tetap Relepan di dalam politik Untuk lima tahun ke depan Sehingga masih menjadi Magnit Elit dan juga Elektoral Untuk bisa bertarung Kembali pada Kontestasi Di 2029 Dan datang Sahabat Ini semua tergantung Kepada Jalan politiknya Anis dan juga Ganjar Pas Kapil Pras tahun 2024 Karenanya Jalan politik yang Harus ditempu ini Harus tepat Jalan politik Anis ini Masih terbuka lebar Apabila Kemungkinan untuk Bergabungnya Kepada Kualisi Prabowo Gibran Ini Sangat kecil Nah peluangnya Tidak ada lagi Bertarung kembali Di dalam perebutan Kursi Gubernur DKI Jakarta Ini merupakan Pilihan yang sangat Rasional Dan juga Sangat Tepat Secara politik Sahabat Dua kontestasi Politik Dan juga Elektoral tersebut Ini merupakan Modal dasar Elektoral Yang sangat besar Dan juga Kokoh Untuk Anis Yang akan menjadi Daya tarik tersendiri Bagi partai politik Maka dari itu Sahabat Jakarta merupakan Barometer Di dalam Kontestasi politik nasional Gubernur DKI Jakarta Akan menjadi Sorotan publik nasional Selama lima tahun mendatang Oleh karena itu Anis hanya butuh Memperluas Pemilihnya Dengan menggandeng Calon wakil gubernur Yang tepat Untuk bisa memenangkan Pilgub DKI Jakarta Tahun 2024 Dalam Satu putaran Mari kita simak Bagaimana Perjalanan selanjutnya Putusan MK Tidak berpihak Kepada kita Itu kita hormati Tetapi Kita ingat Bisa saja Kita dikalahkan Tapi yang penting Kita tidak melakukan Hal yang kita bisa Disalahkan Kalahkan Betul ya Kita kerjakan Bisa kalah Tapi jangan Jangan salah Ini Saya ingin pada semuanya Garis ini selesai Lalu pertanyaannya Bagaimana ke depan Tapi sekalian Semangat Relawan adalah Semangat melakukan Apa Perubahan Perubahan Ada di berbagai Bila Indonesia Bila kemarin Kita berbicara Perubahan Di tingkat nasional Teman-teman Para Pejuang perubahan Bekerja Untuk perubahan Tingkat nasional Sesudah ini Yang dari Bandung Pulang ke Bandung Yang dari Riau pulang Riau Yang Jawa Timur Kembali ke Jawa Timur Jawa Tengah Seluruh wilayah Ada peluang Perubahan Di tiap daerah Di seluruh Indonesia Karena itu Saya mengajak Kepada semua Gunakan Kesempatan Pilkada besok Untuk para Relawan Memilih Dan mendukung Orang-orang Baik Untuk mendorong Perubahan Di daerahnya Masing-masing Pilih Apa sih kriteria Orang baik Sulit Kalau dibuat Definisi yang lengkap Tapi saya usul Beberapa definisi Satu Tidak Bermasalah Minimal masalah Hukum Betul Yang kedua Memiliki Kompetensi Orang ini punya kompetensi Yang ketiga Dia punya Rekam jejak Yang relevan Betul Minimal tiga ini Jadikan parameter Dan orang-orang Baik itu Bisa berasal Dari mana saja Kita harus Terus bersatu Tidak saling Menyalahkan Tidak saling Menjelekan Tapi membangun Kebersamaan Untuk Indonesia Yang lebih baik Kedepan Jadi jaga Persatuan Di antara Para relawan Insya Allah Insya Allah Kesempatan Untuk berjuang Akan dibukakan Lagi pada kita Semua Sahabat Siliwangi 1922 Informasi tadi Sekaligus Menutup Kebersamaan kita Dalam Liputan khusus Hari ini Saya Cepi Faridi Hikmat Mewakili Tim Redaksi Dan seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas Kebersamaan Anda Dan Saksikan terus Siliwangi TV 1922 Dan Sampai Jumpa Siliwangi Jiwa Raga 1922 Perjualan Siliwangi Satu untuk semua Semua Untuk perjualan Perjualan Siliwangi Perjualan Siliwangi